TNI AL kembali menyelenggarkan pekan olahraga badminton 2017. Badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di berbagai pertandingan di lingkungan institusi militer mulai dari pusat sampai dengan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Poral 2017 Badminton merupakan bagian dari kalender pembinaan olahraga di lingkungan Satuan Kerja Mabesal. Dan pekan olahraga TNI AL Badminton ini dibuka langsung kepala staf Angkatan Laut, Laksmana TNI Ade Supandi di Gor Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kasal mengatakan poral badminton ini diselenggarakan dikarenakan banyaknya prajurit TNI yang sangat mencintai olahraga badminton sekaligus sebagai hiburan bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Selain mempertontonkan pertandingan antar atlet badminton di jajaran TNI AL, poral 2017 akan dimeriahkan dengan pertandingan eksibisi yang diikuti oleh perwira tinggi TNI AL. Berbagai hadiah menarik pun siap diberikan bagi atlet TNI AL yang menjadi pemenang nanti. Program dalam rangka membimna kesempatan prajurit, baik itu olahraga militer maupun olahraga umum. Dan tentu saja untuk olahraga badminton ini, karena saya melihat prajurit sudah mulai banyak yang bermain badminton, kemudian sesamaian kepada dinas perawalan personil untuk menjadikan pekan olahraga saja. Selain itu, legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma juga ikut bagian dalam pembukaan poral 2017 dan memberikan coaching klinik bagi prajurit TNI AL. Setelah memberikan coaching klinik, Susi yang berpasangan dengan Kasal, Laksmana Adesupandi, kemudian Alan yang berpasangan dengan Aspam Kasal, Laksmana Muda, TNI Agus Heriana, melakukan pertandingan badminton. Pertandingan yang sangat sengit ini pun dimenangkan pasangan Laksmana Adesupandi dan Susi Susanti. Suatu kebanggaan bagi Susi, bisa berpasangan dengan Kasal meskipun sudah tidak muda, namun energinya perlu diperhitungkan. Ya tentunya kita sangat gembira sekali ya bahwa bulu tangkis betul-betul dicintai ya dari semua kalangan. Lalu juga disini untuk pekan olahraga untuk angkatan lo sendiri mengadakan satu event yang luar biasa di mana Bapak Kasal sendiri terjun langsung ya dan juga bahkan mencintai bulu tangkis. Main bulu tangkis ini menjadi satu semangat buat kita semua bahwa ya lewat olahraga kita bisa menjaga persatuan, kita bisa berprestasi dan tentunya harapan ke depan tentunya bahwa prestasi ini bisa akan terus ditingkatkan tidak hanya di nasional tapi juga di internasional. Kegiatan yang digelar di Mabesal ini diselenggarakan selama 5 hari hingga tanggal 21 April. Dan tentunya penyelenggaran poral 2017 diharapkan dapat meningkatkan kesehatan jasmani, membangun solidaritas di antara seluruh personel TNI AL, serta dapat menghasilkan bibit-bibit atlet badminton di kalangan TNI AL. Dari Jakarta, Irvan Tanjung, Sadu Santo, MNC Media melaporkan. Satu persatu rumah yang masih bertahan di antara hutan ini mulai terlihat rapuh, dimakan usia. Meski berdinding papan, warga desa pasir putih kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, tetap bertahan hidup di tengah segala keterbatasan. Kemiskinan yang melanda diperparah dengan jauhnya infrastruktur desa dari jangkauan pembangunan. Jalan utama menuju kota kecamatan jauh dari kata sempurna. Tak hanya orang dewasa, anak usia sekolah harus merasakan getirnya kehidupan. Lihatlah anak-anak ini. Mereka harus melangkahkan kakinya melewati hutan dan tumpukan material kayu untuk mengobati dahaga menuntut ilmu di sekolah. Terbersih harapan, telak dapat juga menikmati jalan layak seperti yang dirasakan anak seusia mereka di daerah lain. Tentara Nasional Indonesia dari Kodim 0105 Aceh Barat terpanggil untuk membantu warga desa pasir putih. 150 personil diterjunkan. Program tentara manunggal membangun desa digelar selama 30 hari. Prajurit difokuskan untuk membantu percepatan pembangunan jalan jembatan yang menjadi penghubung antar kecamatan. Jalur ini sangatlah penting bagi warga sebab merupakan akses utama untuk membawa hasil perkebunan dan pertanian. Dengan infrastruktur yang baik, mata pencarian warga ini berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, jalur ini mempermudah anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Perbaikan jalan sepanjang 2,7 km dan pembenahan 6 jembatan akan menghemat waktu warga desa pasir putih saat akan ke kota. Menurut kami, kalau setelah jalan ini selesai dibangun, yang pertama-tama warga kami untuk hubungan kepasar sudah cepat. Yang kedua, anak-anak sekolah yang mau kuliah matanya sudah cepat. Tidak ada lagi keliling. Demikiannya orang yang, apa namanya, orang cari bawa-bawa barang itu cepat. Upaya percepatan pembangunan di desa ini juga memupuk semangat kebangsaan serta membantu melestarikan budaya gotong royong di dalam kemanunggalan TNI dan rakyat. Selain membenahi semua infrastruktur, program TMMD juga menyasar kepengembangan ekonomi masyarakat tanpa melupakan tugas utama TNI. TNI juga membuat posko kesehatan secara gratis dan sunatan masal bagi warga. TMMD 98 ini yaitu yang utama adalah pembangunan jalan, kemudian merehab sebagian badan jalan, membangun jembatan. Jembatan ada satu jembatan yang utama, kemudian ada enam jembatan tambahan untuk pelaksanaan kegiatan kerja. Seperti kita ketuai bersama untuk mata air satu-satunya sumber air di kampung ini, seluruh masyarakat mengandalkan hanya satu mata air yang bisa kita lihat untuk tempatnya kurang memadai karena dari seluruhnya hanya satu tempat air bersih sehingga nanti akan kami bantu untuk tambahan membuat bak penampungan. Nasib 507 jiwa warga desa Pasir Putih, kesempatan Merebo, selanjutnya ada di tangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kelurahan tangan berupa program-program pembangunan yang tepat sasaran sangat diharapkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah, MNC Media, melaporkan. Terima kasih telah menonton!